Selesai dipukul anggota polisi, Faris disebut kini dalam kondisi sehat setelah sebelumnya sempat kejang-kejang lantaran dibanting ke trotoar. Dari pengakuannya, ia menyebut tak memiliki penyakit ayan. Selesai kejadian, ia pun juga merasakan seluruh badannya terasa sakit. Dilansir Tribun Cekarta.com selesai kejadian saat dibawa ke Polresta Tangerang, Faris yang berambut gondrong itu dapat berjalan normal. Namun, dia terlihat sambil menahan pegal yang ada di pinggangnya. Ia mengungkapkan kondisinya selesai dibanting anggota polisi tersebut. Faris mengaku mengalami kejang, namun ia tak memiliki riwayat penyakit ayan. Selesai dibanting, ia pun juga merasakan pegal-pegal pada badannya. Bagaimana tidak, badan Faris merasakan sakit. Lantaran polisi membanting sambil mengangkatnya tinggi, kemudian membenturkan badan Faris ke aspal sampai terdengar suara yang cukup keras. Video aksi anggota polisi pun viral. Seperti diketahui, kejadian tersebut terjadi saat korban menjalani unjuk rasa di depan pusat pemerintah Kabupaten Tangerang pada Rabu 13 Oktober 2021 siang. Siapa? Ya, namanya Faris dari Himata Lantan. Saya ada ayan, saya juga gak mati sekarang masih hidup. Sehat-sehat saja. Dalam keadaan biasa-biasa saja, kalau menerap sedikit pegang-pegang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!